Arus mudik dari Ibu Kota mulai memasuki puncaknya pada Jumat malam. Kepadatan salah satunya berlangsung di ruas Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, menuju arah Bekasi. Pemudik dengan sepeda motor mendominasi keramaian. Dengan alasan keamanan, banyak dari pengguna armada roda dua ini berkonvoy atau berangkat secara berombongan. Sepeda motor masih menjadi moda angkut mudik favorit, karena relatif lebih murah dan lebih cepat. Kalau naik bus kan mahal, kalau ke Jogja paling enggak harus orang satunya anggopek minimal lah. Kalau orang dikankan sejuta lima ratus, kalau pakai motor cukup dua ratus gitu lah satu perjalanan. Bebek kan empat ratus gitu lah. Pelanggaran masih banyak mewarnai arus mudik tahun ini, terutama pelanggaran berupa melebihi kapasitas angkut dan tidak menggunakan helm. Antisipasi terjadinya kecelakaan, polisi akan menindak pengendara yang tidak mematuhi aturan. Kita sudah berupaya untuk meminggirkan pengguna roda dua tersebut. Kita arahkan untuk beristirahat sejenak, namun kita berikan arahan-arahan untuk lebih hati-hati di jalan. Yang mengingat kepadatan malam hari ini cukup sangat meriah, ditambah lagi dengan cuaca yang tidak mendukung. Dari Ruas Kalimalang, antrean kendaraan mulai terurai selepas persimpangan pangkalan jati. Diperkirakan, arus mudik dari Jakarta masih akan tinggi hingga hari Sabtu pagi. Galuh Rahmat melaporkan untuk NET. Selamat pagi, padatnya arus mudik dari Jakarta mengawali kebersamaan kita di NET 5 hari ini. Pastinya ya, Peter. Padat ya? Padat banget tadi kalau misalnya kita lihat, itu tradisi tahunan pulang kampung sudah dimulai ya, Peter. Dan berkiraannya ini, puncak arus mudik dari ibu kota ke berbagai daerah akan berlangsung Jumat malam kemarin hingga Sabtu pagi ini.